Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama dengan saya Mr. Joker di channel Putih Hitam TV Yang tentunya senantiasa hadir menemani anda Dengan berbagai ragam info unik dan juga menarik lainnya Dimana pada kesempatan kali ini Mr. Joker akan membahas mengenai Salah satu tempat yang disebut-sebut mirip dengan Grand Canyon yang ada di Amerika Serikat Selain itu tempat ini juga dinobatkan sebagai wisata populer terbaru Nomor 2 Persi Pesona Wisata Indonesia Tempat itu adalah Selebes Canyon yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Baru Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Putih Hitam TV Biar Mr. Joker semakin semangat membuat konten-konten unik dan juga menarik untuk anda semuanya Sebagai bagian dari Indonesia, Sulawesi Selatan ini memang menawarkan kondisi alam yang cukup istimewa Terutama jika kita lihat dari sudut pandang sumbang sinya terhadap tempat-tempat wisata yang menarik perhatian Baik untuk warga setempat, pengunjung luar daerah hingga turis mancanegara Di Provinsi Sulawesi Selatan ini, banyak wisata alam yang bisa kita temukan Salah satunya adalah wisata alam Selebes Canyon Baru Nama wisata ini mungkin belum banyak dikenal sebagai tempat wisata yang sangat alami Tempat ini disebut sebagai Selebes Canyon karena mirip dengan wisata Grand Canyon yang ada di Amerika Serikat Destinasi baru ini ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang mana orang-orang setempat akhirnya memberi nama Selebes Canyon Tidak hanya wisata alam saja, akan tetapi juga di daerah sekitar Kabupaten Baru Ternyata sering dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi anak-anak muda Objek wisata yang satu ini memiliki keunikannya sendiri Di mana Selebes Canyon tidak akan kekeringan walaupun sedang dalam musim kemarau Bahkan air terjun ini memiliki kejernihan dan juga rasa segar karena kondisinya yang masih begitu alami dan masih sangat terjaga Jika dilihat secara administratif, Selebes Canyon ini terletak di desa Liburang Kecamatan Tenete Riaja, Kabupaten Baru Tepatnya ada di Alirang Sungai Ule yang merupakan salah satu sungai yang masih sangat alami dan bersih Tak heran jika alirang sungai ini melewati kota wisata Kenyong Selebes dengan kondisi yang sangat jernih Sementara untuk rute menuju Selebes Canyon jika dari kota Makassar dirasa tidak terlalu sulit Di mana dari kota Makassar para pengunjung bisa langsung menuju ke arah Kabupaten Baru serta melewati Kabupaten Maros Setelah berada di kota Maros, para pengunjung bisa melanjutkan perjalanan Kabupaten Baru melalui Jalan Pangkajiannya Baru Dan para pengunjung tidak perlu khawatir Karena sesampainya di Kabupaten Baru, para pengunjung bisa langsung melanjutkan perjalanan ke arah Kecamatan Tenete Riaja, Desa Liburang Di desa ini akan ada banyak papan petunjuk untuk bisa menuju ke wisata alam Selebes Canyon Tempat wisata Selebes Canyon merupakan salah satu tempat wisata populer terbaru yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan Saking indahnya, tempat wisata ini ternyata pernah dinobatkan sebagai juara dua pada kategori tujuan wisata baru terpopuler Penghargaan ini diraih dalam anugerah pesona wisata Indonesia Dan yang lebih mengagumkan, karena jalan menuju tempat wisata Selebes Canyon ini Para pengunjung akan melewati sawah yang begitu sangat indah dan benar-benar menyita perhatian Untuk biaya masuk sendiri ke tempat wisata ini, para pengunjung tidak perlu khawatir Karena para pengunjung akan dikenakan biaya yang begitu sangat murah dan terjangkau untuk semua kalangan Panorama yang paling memiliki daya tarik terbesar dari tempat wisata ini Karena para pengunjung bisa merasakan dan melihat langsung Susunan batuan sedimen yang membuat siapa saja merasa dimanjakan Sayangnya, meski dinobatkan sebagai objek wisata baru yang terpopuler nomor dua di Indonesia Di tempat ini, belum banyak fasilitas yang memadai Sehingga, untuk para pengunjung diperbolehkan untuk memasang tenda camping yang ada di sekitar kawasan wisata Selain itu, para pengunjung diserangkan untuk membawa makanan sendiri Karena di tempat ini, belum ada kantin ataupun warung yang tersedia di sana Wisata alam ini memang masih tergolong sangat baru Sehingga, tak banyak fasilitas yang para pengunjung bisa temukan Maka dari itu, bagi siapa saja yang ingin berkunjung ke tempat ini Benar-benar harus mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan ketika Anda berlibur ke selebes kenyon ini Satu-satunya fasilitas yang tersedia di tempat itu adalah area parkir yang sudah dijaga oleh penduduk setempat Kondisi ini, tentu saja bagi mereka pencinta alam Wisata ini menjadi yang paling menarik Sebab, mereka bisa camping atau mendirikan tenda di tempat tersebut Selebes kenyon tidak hanya menjadi tempat wisata yang sangat indah Akan tetapi, banyak yang mempatkan tempat ini sebagai serana untuk mengatasi stres yang melanda Suasana alam yang masih terjaga dan eksotis ini Seolah menjadi daya tarik utama dan cukup besar pengaruhnya bagi para pengunjung Akan tetapi, jangan lupa untuk tetap berhati-hati ketika musim hujan datang Karena, tidak hanya licin, akan tetapi, ancaman air bar juga bisa mengancam kapan saja Sehingga, Mr. Joker menyarankan Jika Anda ingin berkunjung ke tempat ini, sebaiknya datanglah di saat musim kemarau Itulah tadi beberapa informasi unik dan menarik seputar Selebes Kenyon Tempat yang disebut-sebut mirip dengan Grand Kenyon versi putih hitam tipi Terima kasih telah menonton channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa di konten-konten unik dan juga menarik lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh